hai hai welcome back my youtube channel Oke di video kali ini aku mau unboxing ini tuh kado-kado kedua perpisahan aku dari PT karena aku habis kontrak jadi langsung aja kita mulai Oke sekarang aku mau jelasin kenapa aku pakai masker karena muka aku tuh lagi bener-bener merang banget lagi jerawatan lagi beruntusan gara tipi terus kering banget gitu loh ini aku nggak tahu ya karena nggak cocok sama sabun mukanya atau karena aku lagi kena tampok jadinya aku pakai masker karena dipakai skincare aja tuh muka aku sakit gimana-mai kapan gitu Oke lanjut aja kita unboxing Nah jadi tuh di PT aku sebelumnya itu karena emang tradisi mungkin ya kalau ada adis kontak tuh suka ngasih ngasih kado gitu loh dan aku juga ngasih kado ke temen-temen aku karena ya emang gitu gitu tradisinya dan aku juga hitung-hitung kenangan teman terakhir dari aku gitu semoga kita masih bisa ketemu di luar masih bisa saling silaturahni daripada lama gitu ngomong mulu akunya terus nanti akunya juga sedih gitu ya jadi kita langsung mulai aja ke yang pertama ini aku hafal banget ini tuh dari temen aku Maul Ina aku suka manggil dia Maul dia dia tuh sebelumnya ngawasap aku pengen dia tuh manggil aku Miss Kiki coba apa karena dia penggemarnya dia ikatan cinta jadi manggil aku Miss Kiki jadi temen-temen aku tuh pernah nanya mau kado apa mau kado apa lah aku kan bingung juga ya kalau ditanya kayak gitu aku masih ikhlasnya aja dari mereka gitu akhirnya ya karena mereka bingung terus juga nggak mau jadi yang nggak berguna padanya jadi aku gitu kurang aja peralatan dapur deh kayaknya kepake gitu jadinya dia ngadain ini tuh bagus banget kan bisa satu set gitu loh thank you maul I love you lanjut yang kedua ini dari Atun jadi tuh aku sempet main sama mereka kita karena ceritanya kita mau ngebasa tapi nggak jadi karena wasinya tutup dan mereka pada ngasih kader ini ke aku karena tuh kita eh di PT tuh kayak ada libur gitu loh sampai bulu bulan lamanya tapi kadang seminggu sekali masuk jadi daripada nanti nggak ketemu di PT sekalian aja ngasihnya pas main gitu nah si Atun ini tuh aku minta foto gitu minta foto dari aku lewat WhatsApp terus aku bilang kenapa mau ngambil dari Instagram katanya takut gambarnya pecah Oke dari situ aku tahu kan maksudnya akan ngasih pajangan atau foto aku di print gitu ini ada kartu ucapannya tapi enggak aku bacain di sini takut sedih gitu kan langsung aja aku buka tuh masih di bubble gitu karena emang aku tuh sebenernya pengen bikin video unboxing ini guys biar bukanya bareng-bareng gitu kan oh my god thank you so much Atun jadi tuh aku aku ngirimin foto ini kan menurut aku ini foto yang aku suka gitu terus dia mau ngasih foto ini dong enggak foto-foto mukaku karjana tp action industry thank you Atun lanjut ini juga ada kado tapi dia kayaknya beli langsung beli langsung terus dikirimnya ke aku gitu jadi nggak ke dia jadi ketahuan kurnia belinya di shopee tapi nggak papa oke kita buka nah si kurnia ini tuh dia juga minta foto aku guys Kayaknya pajakannya juga masih di bubble wrap Hai nah kayak gini pajakannya harus ini juga ada Udah rampungnya di airnya bisa nyala gitu Terus ke arah sini Akhirnya lulus juga dari PT Epsom Udah nggak disuruh sama Grandom lagi deh Selamat jadi Sarjan Epsom dan selamat honeymoon Thank you God Oke next Nah ini kado Nggak tahu dari siapa aku tuh udah lupa banget Jadi mereka tuh pada masingnya Akhir bulan Agustus kemarin Jadi kalo nggak ada namanya Terus aku juga lupa Ya mohon maaf ya Oh ini tas Pasnya warna putih Aku belum punya tas warna putih Thank you Oke lanjut Ke Ini dulu udah yang kecil Yang gede-gede nanti ya say Belakangan ya say Oh dapet hijab Terima kasih Terus lanjut Ini Dari dede Kalo gak salah Temen selain aku Temen selain aku Temen selain aku Dia juga mau habis kontrak Beda sebulan semakin Aduh 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 Wow Dapet tempat bumbu Seasoning pot And oil bottle Thank you so much Lanjut Ini ada kado dari Okta Karena packagingnya kayak gini Jadi aku hafal guys Hijab Hijab Oh hijab Taraaa Aku dapet hijab Ini pas minapulis cap Dari Okta Sama ada scrunchy Ini juga Thank you Diga guys Ini bener-bener Yang gede-gede banget Kado nya Jadi aku buka terakhir Oh yang pertama Oke Ini yang pertama Ada kado dari Misiko Temen berantemnya Maul Oh kayaknya Bakalan kangen Mereka berdua Kalo di Lando Suka berantem ya Kocok banget Yang satu Diem Yang satu ngomong terus Aku Suka ngumpur-ngumpurin mereka Biar berantem gitu Apa ya Apa ya Oh Aku tau kenapa Misiko ngasih ini Karena tuh Dia tuh sempet Bikin story di WhatsApp Bikin kentang Mustafa gitu kan Terus aku nanya resepnya apa Kata dia Yaudah tuh Dikasih tau resepnya Abis itu Aku bilang Pakai parutan keju Bisa nggak Miss Kata dia Ya Nggak bisa Kata dia harus Pakai parutan Kentang yang biasa Katanya beli aja Rp5.000 Terus Kata aku Ah males Ah Kata aku gitu kan Terus Akhirnya dia ngasih ini Kayaknya dia inget itu deh Kalau nggak salah ya Oh Thank you Miss Aku Belum Punya ini Dan pengen banget beli Cuman Kayak masih ragu-ragu gitu Tuh Akhirnya dikasih Thank you so much Aku seneng banget aku kalau dikasih peralatan dapur tuh 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 Thank you Oke lanjut Ini ada kado Berat banget Ini dari Mung Alias Mulyani Aku tuh suka bingung gitu loh Nyebut Mulyani sama Maulina Kayak rada saru gitu Oke langsung aja kita buka Makasih ya Mung udah ngasih ini Nganterin ke Isma jauh-jauh dari saya tuh ke Cikarang Misiko juga jauh-jauh dari Bekasi ke Cikarang cuman ngaterin kado coba Terima kasih Oke Penguasa bareng kalau buka kado jadi asal buka aja Oh ini dapet gelas Tuh Gages banget gelasnya Ini tuh gelas Seperti gelas jus Aku belum punya Thank you mom Nah ini ada kado Gede, kayaknya paling gede Ini tuh dari Isma Dan dia tuh yang pertama Tanya sama aku mau kado apa Terus aku bilang Ya terserah kamu Mau ngadoin aku apa gitu Nggak se-repot-repot aku bilang Terus kata dia Ya biar kepake Katanya makanya nanya Yaudah aku bilang Ini aja aku mau Tempat makan gitu Buat suami aku kan suka bawa baktel Terus Oh yaudah Terus katanya dia tuh kemarin bingung Mau ngasih aku apa Mau beliin peralatan makan kayak gimana Kata dia gitu Terus sekarang aku nggak tau Dia ngadain aku apa Langsung aja kita buka Langsung aja kita buka Hmm masih panci Terima kasih Terima kasih ya Allah Padahal latex Ini tuh Kok aku kayak mau nangis ya Ini tuh APD aku Kalo kerja gitu Jadi disana tuh aku pake latex Terus dia tuh suka Suka bawain latex gitu kan Oh Isu kenapa nggak sih ini Karena aku jadi nangis Ada suratnya juga Aku nggak mau bacain Disini karena takut melek Padahal tuh kita kayak masih Ketemu gitu loh Masih sama-sama di Ciparang Masih suka main juga Tapi yang main di luar sama Ketemu di PT kan beda ya Jadinya aku kayak pangen Sosana Di PT aja gitu Kalo lagi break Kalo lagi stop lane Nah Panci Satu set ini Dari Isma Masih banyak Isma Thank you so much Semoga yang ngasih aku Rezekinya lancar Panjang umur saya selalu Amin Dan ternyata udah selesai Unboxing kado-kadonya Dari temen-temen aku Semuanya Terima kasih banyak Kalian udah Apa ya Udah inget sama aku Udah perhatian gitu sama aku Padahal tuh Yang ngasih Kado ini rata-rata Masih bisa ketemu gitu Cuman Ya buat kenang-kenangan aja kali ya Terus Aku juga mau Sampaiin ke kalian Semangat terus kerjanya Semoga Pengganti aku jadi Temen Baik juga Buat kalian Jangan lupain aku Oke guys Aku mau udah Aja Video kali ini Jangan lupa Untuk di like Dan subscribe Comment juga Aku Harus Bikin video Apa lagi gitu Sebenernya aku pengen Bikin video Tutorial Makeup Cuman ya Karena Kondisi Muka aku Kayak gini Gak mungkin juga Gitu Aku bikin tutorial Kan Segitu dulu Video aku Kali ini Sampai jumpa Di video Aku selanjutnya Bye bye Bye